selamat menikmati 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 nah ini disebutkan demikian kemudian tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya kalau misalnya tidak pakai barang jaminan lu saling percaya saja ya gak mengapa misalnya saya dengan Abu Fatih kan memang sudah kenal banget gitu ya sudah kenal banget selalu bertemu setiap hari sudah berapa belas tahun gitu ya jadi sangat kenal banget misalnya saya mau pinjam Pak Abu Fatih Abu Fatih pinjam duitnya berapa misalnya 1 juta yuk sini gak nanya barang jaminan karena saling percaya jadi disini yang dimaksud adalah barang jaminan silahkan agar si piutang merasa lebih nyaman lebih tenang ketika menghutangi kita lanjutkan artinya dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya sungguh karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor atau berdosa Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan kita bahas ayat yang terakhir ayat saja Wallahu bima ta'amaluna alim Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan jadi jangan sampai terjadi salah di dalam muamalah utang piutang ini ya dusta kedoliman dan yang lainnya jangan sampai salah mau pakai jaminan silahkan atau tidak asal saling percaya silahkan jangan pernah ada kedoliman Allah maha tahu peningkatan kematian ya untuk jaminan ini apa ada kriteriannya semacam misalnya kalau memang kita hutangnya 1 juta ya jaminannya ya 2 juta lah itu gimana itu tergantung kesepakatan keduanya atau antar al-din ya keridoan keduanya jadi gak ada ketentuan cuma yang biasa terjadi si piutang merasa nyaman jika barang jaminannya nilainya melebihi uang yang diutangkan karena selanjutnya ternyata gak bisa mengembalikan sudah jatuh tempo dan si piutang butuh banget ini bisa dijual atau kemudian apa namanya dibeli oleh si piutang gitu dan nilainya lebih dari utang coba kalau misalnya dibawahnya ketika sudah jatuh tempo dan dia harus bayar dijual gak mencapai nilai yang diutangkan terus dari mana nah makanya sebaiknya sebaiknya barang jaminan di atas nilai yang diutangkan meskipun tidak ada keharusan selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai Terima kasih.